Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan Dan dimudahkan dalam mencari rezeki Amin, amin, ya robbal alamin Di hadapan kita ini adalah hand up ya teman-teman Hand up itu dengan ukurannya M6 x 1 mm Seperti ini hand upnya Ini yang berguna untuk membuat alur ataupun membuat mur ya teman-teman Jadi tidak perlu lagi kita memakai mur lagi di bawahnya seperti ini Yang pertama ini adalah untuk yang mengawali ya Untuk mengawali kita mengetapnya Jadi kita se-yukyanya kita pakai yang pertama ini Contohnya seperti ini ya teman-teman Jadi kalau kita ada dua buah pelat seperti ini adalah pelat besar lubangnya seperti ini Biasanya kalau kita mau menggabungkan dua pelat seperti ini kan Mesti pakai namanya mur seperti ini ya teman-teman Mungkin teman-teman tidak asing lagi lah Dengan peralatan yang ada di rumah teman-teman seperti ini Jadi kalau caranya kan menggabungkan seperti ini Tentunya kalau seperti ini kan mau Menggunakan dua buah kunci ya teman-teman Kunci yang ada kunci sini dan kunci yang di belakang dan di depan ini untuk mengencangkan Jadi kita pakai dua kunci ini Nah bagaimana supaya kita cuma menggunakan satu kunci saja Dua belah dua buah pelat ini bisa disatukan Nah bagaimana caranya untuk menggabungkan pelat ini Menjadi satu dengan baut M6 ini Kita buat lubangnya terlebih dahulu Jadi ini dua lubang sudah saya lubangi Sekarang saya mau kasih lubang yang satunya lagi untuk diberi tab ya teman-teman Jadi kita ukur dulu seperti ini Kita tandai Kita tandai seperti ini Setelah kita tandai seperti ini ya teman-teman Kita kasih tanda dulu supaya nanti kita ngepur tidak meleset Kita kasih titik seperti ini Supaya hasil dari kita ngepur tidak meleset Kita pakai bur besi M5 Sekarang kita bur Sudah terhubang Kita kasih hand tapnya Jadi kita masukkan seperti ini teman-teman Seperti ini Kita putar-putar seperti ini Sampai dia keluar ya teman-teman Ini sampai dia menonjol seperti ini Nah ini dia sudah Sekarang kita Ganti switchnya ini Ini untuk membukanya Nah dia membuka teman-teman Nah hasilnya seperti ini ya Jadi ada ulirannya di Dalam sini sudah ada dragnya Kita coba dulu Seperti ini Dia sudah Sudah kuat Sekarang kita akan Satukan dengan yang ini Kalau yang pertama tadi kita akan Memakai mur ini ya Sekarang tidak perlu memakai mur Ini sudah bisa menyatu Seperti ini Yang ini yang lubangnya besar Dan yang ini yang kita kasih Tap tadi Kita masukkan ke sini Dia sudah masuk ke sini Jadi kita tinggal menguncinya Dan tidak perlu lagi Kita memakai Nat dan penahannya Seperti ini Jadi enak sekali teman-teman Ini sudah bisa Pelat sudah menyatu ini Dengan Tanpa memakai Si mur ini Jadi mur ini Sudah tidak Dipakai lagi Tidak perlu Kita sudah Tadi sudah kasih Tapnya yang sini Untuk membuat pulirnya itu Jadi ini Sangat kuat juga ini Sangat kuat dan Enak tentunya Jadi sangat enak Dan mudah Tidak lagi memerlukan Mur lagi Di bawahnya Baut ini Cukup sekian Sharing kita Mengenai cara Membuat drat Atau membuat mur Di dalam pelat besi Mohon maaf Atas segala Kekurangan Kesalahan Semoga bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknik